Cana-cana ada diskus dan juga ada untuk siklit ya guys adalah untuk meningkatkan warna red dari cana asiatica ini ya guys ya kita bakal kasih nah itu juga mau makan lahap yo welcome back to Vins Creator Vins Bali bersama saya Ivan jadi di video kali ini guys kita bakal unboxing nah ini kita dapat kiriman sebenarnya kita mau buat konten mau bang kasih makan ikan-ikan yang ada disini karena bener sudah seminggu belum makan ikan-ikan disini gitu loh guys nah kebetulan kita ada kiriman dari OneFish ya ini kita gak tau apa paketnya nah kayaknya ini adalah salah satu paket yang kita bakal tunggu nah kita sempat di chat tapi kita gak tau nih apa aja yang dikirim kesini gitu loh jadi kita bakal coba buka nah kita lihat apa saja ada di dalam yuk kita langsung aja bakal buka guys ya unboxing nah ini paketnya kita bakal coba buka oke nah ini dia guys wah ternyata ini adalah pellet guys ya dari OneFish ya special from Blue Beta oke nah ini ada beberapa pellet kecil-kecil ini seperti special ya ini untuk Blue Beta ada Yellow Goopy oke ada ternyata ada variannya berbeda-beda ya jadi ada yang untuk mungkin ada untuk ikan beta atau ikan cupang lalu ada untuk ikan goopy lalu ada untuk discus nah ini ada apa ini untuk ikan koki atau goldfish ya ini ada goldfish ya oke ini ada goldfish ini ada apa ini ini untuk cichlid oke ini untuk cichlid dan oh ini ada untuk maru cana juga guys ini ada red premium red oke premium red juga dan juga disini ada untuk lohan wow jadi bener-bener banyak banget ya dari ada lohan lalu ada goldfish lalu ada ikan beta ada guppy ada maru atau apa untuk yang red ya untuk cana-cana ada discus dan juga ada untuk secret ya guys ya nah jadi ada beberapa ikan ini kita bakal coba kasih makan sebenernya ya ikan-ikan cana itu khususnya dia kan bisa makan apa saja ya guys ya kita bisa kasih pakan khususnya kalau pellet dia pellet apa saja dia bisa makan untuk membantu untuk memulihkan atau memaksimalkan warna-warna pigment warna yang ada di ikan cana itu tersendiri kayak gitu guys nah kita membantunya dengan ini nah ini beberapa dari produk ini yang kita bakal coba nah ini pasti bakal bagus banget ya kita bakal coba lihat hasilnya untuk ke ikan-ikan yang ada disini kayak gitu terutama kita bakal coba yang ini ya untuk cana tapi tidak menutup kemungkinan kita bakal coba kasih ini nah ini untuk bluenya juga ini bakal bagus untuk cana-cana yang kita masih kecil kayak anak-anak dari ikan limbatal kita ini bagus banget nah ini juga ada nih untuk discuss bagus banget untuk warna apa saja jadi ini micro pellet jadi dia untuk ikan-ikan yang kecil kayak gitu ini yang besar lumayan besar lumayan besar ini udah berapa kita bakal coba kasih aja nanti kita bakal langsung aja menuju ke ikan-ikan disini apakah dia mau makan seperti apa dia makan lahapnya apakah baunya amis atau seperti apa karena pellet- pellet itu banyak banget ya jadi benar-benar kita mereview disini dan melihat kebagusan dari pellet ini sendiri kita udah buka nih ya kita langsung ambil aja yuk nah ini light ya guys nah ini seperti ini pelletnya ya ini lumayan besar ya kita bawanya oh iya sedikit amis guys sedikit amis jadi bagus banget ya buat ikan ya karena dia bisa dengan mudahnya mengetahui bahwa itu adalah pakannya dan kita bakal coba kasih lihat kasih makan ini ada auranti nah kita kasih bakal pelletnya ya kita kasih bakal pelletnya ya wah mantap banget ya dia langsung mau makan nah seperti itu guys jadi kenapa kita kasih premium apa yang warna red ya karena auranti ini sendiri kan kita ada yellow spotnya nih ya eh yellow spot ada yellow stripnya tuh kita biar mewarnanya ke orange kayak gitu guys biar mau bagus nah disini juga ada blue pulcher ya blue pulcher ini juga kita mengarah yellow spotnya tuh biar orange jadi kita bakal kasih yang red ini guys kita lihat disini kita bakal kasih disini nah oke dia pelahap banget jadi dia bagus banget ya yang untuk pellet yang segini dia bisa dikasih untuk cana-cana yang ukurannya sekitar 15 atau up mungkin 10 cm ke atas juga bisa guys karena ini butirannya juga gak terlalu besar dan gak terlalu kecil banget jadi bisa dilihat sama cana-cana ini kita kasih lebih dikit ya kayak gitu saya kasihnya cukup segini saja setiap harinya jadi untuk cemilan nah kita lanjut ke bawah lagi disini juga ada cana asiatica kita yang gonrong ya yang red ini ini cocok banget untuk si cana asiatica ini karena pigment ini adalah untuk meningkatkan warna red dari cana asiatica ini ya guys ya kita bakal kasih nah jangan tangan saya nah itu dia mau makan dengan lahap bagus banget ya kita ketambahin lagi dikit nah oke cukup segitu pasti dia bakal kenyang banget karena dia badannya kecil dan dia tidak butuh banyak-banyak makan kalau cana-cana kita nah kita lanjut lagi ke semeng oke disini ada cana fire and ice cana fire and ice disini juga mau makan pellet loh nah ini bagus banget kita bakal coba apakah pellet ini juga mau dimakan sama si cana asiatica ini eh sorry apa cana fire and ice ini ya guys ya ini saya takut di tangan saya dicapok sama dia jadi kita taruh disini sedikit saja nah ini karena dia sangat-sangat oh dia mau makan guys nah itu itu pigment warnanya bakal semakin bagus lagi semakin bagus lagi ya guys nah itu warnanya dia sudah semakin bagus nih tuh dia bakal makan dengan lahap kayak gitu guys kita tutup dengan baik dulu biar dia tidak lompat nah oke seperti itu guys ya jadi kita bakal coba yang lain disini ada yang pigment warna biru ya ini kecil banget jadi kita bakal coba untuk kasih makan ikan-ikan yang kecil nah kayak gitu guys nah ini kita buka robek dulu kita lihat disini guys ya ini packagingnya bagus banget ya guys menarik banget dia juga simple dia gak terlalu besar juga dan tapi kuat banget guys jadi cocok banget buat kalian yang wah ini sebenar-benar makro guys ini kecil banget guys wow ini tuh men saya lihat ini yang sekecil ini guys ini untuk benar-benar kasih uh ini kecil banget tuh wow kecil banget nah ini bagus banget buat ikan yang baru lahir jadi ikan-ikan apa namanya itu baby-baby limbata atau baby-baby pukra atau baby-baby ikan-ikan cana yang lain yang kalian mau progress dari kecil dia sudah dapat premium sudah dapat pellet premium yang benar-benar bisa menaikkan warnanya tuh nah ini cocok banget guys ini karena sangat-sangat kecil tapi sayangnya mungkin disini ya di bleheri ini kita bakal coba kasih makan dia ini dengan pellet yang sekecil ini ya ini apakah bisa dilihat ya nah oh itu dilihat sih sama dia guys tuh oke apakah dimakan nah dimakan guys walaupun kecil banget ya tapi ini bagus banget karena dia turun juga jadi buat ikan-ikan baby ini bagus banget karena dia bisa memberikan apa ya nutrisi dengan ikan yang masih kecil kayak gitu guys nah ini bagus banget oh pas banget untuk ikan-ikan yang baru lahir kalau ukuran segini kurang satu aja guys ya jadi kita kasih yang lebih besar untuk pakan pelletnya jadi gak hanya untuk cananya aja tapi yang untuk beta yang untuk gupi kita bisa berikan ke cana dengan ukuran yang lebih kecil kayak gitu guys karena dia sangat berguna untuk ikan-ikan yang yang punya pigment warna seperti limb bata tuh kalau diprogress dari kecil jadi bagus seperti ini nanti jadi guys ini sudah kita kasih pakan pellet mungkin udah diukuran sekitar 5 cm baru bisa kasih pellet tapi sudah warnanya gini apalagi dia bisa dikasih makan dengan cana baby yang masih ukurannya di bawah 5 cm dengan pakan ini guys jadi bagus banget jadi berguna banget karena dia sudah mengandung pigment warnanya yang lain nah kita bakal lanjut lagi kita bakal coba kasih makan yang ini ini mungkin lebih beda ya kita coba lihat ya nah kita buka langsung aja unboxing aja ini untuk si secret ya nah ini secret wah ini nah ini ukurannya lebih lebih besar ya guys ya nah ini nah ini ukurannya lebih besar tuh ukurannya lebih besar nah ini cocok banget untuk ikan-ikan yang 10 cm nah ini untuk si misalkan ini ya untuk si limbata-limbata ini ini cocok banget kita kasih nah itu nah itu dia akan makan kayak gitu apalagi ini mengandung premium rednya guys nah bakal lembut rimnya tambah bagus nah ini kita bakal juga kasih makan nah kayak gitu guys nah dia makan kayak gitu ini bagus banget untuk pigment-pigment warnanya ini juga ini limbata ini eh fire and ice apakah dia mau makan pellet nah ini kita kasih wah itu dia makan guys tuh dia makan oke dia bagus banget ya asal dia mau untuk interaksi jadi mempermudah kita jadi penggunaan makan pellet ini juga bisa membuat kita tuh berinteraksi dengan ikan kita tuh semakin sering karena makan pellet itu sendiri ikannya itu kan gak terlalu kenyang guys jadi dia cepat banget dia tuh dicernah jadi kita bisa kasih berulang kali berulang kali dengan porsi yang sedikit-sedikit setiap harinya jadi semakin sering kita interaksi sama ikannya semakin bagus mental ikannya itu dan semakin gacor ikannya jadi buat kontes jadi semakin bagus jadi seperti itu manfaat-manfaat dari pellet itu jadi dia benar-benar banyak ya ada beberapa variannya jadi yang lebih gede jadi yang kecil ya kan nah dia yang paling kecil ini yang mikro pellet ya guys ya mikro pellet ini floating floating tipenya juga jadi apa namanya itu dia di atas ya jadi dia mengambang ini yang mikro pelletnya dia benar-benar kecil banget untuk beta khususnya tapi untuk cana kita bisa kasih yang ikan-ikan kecilnya kayak gitu guys jadi keren banget ya nah kita bakal coba kasih-kasih ke ikan-ikan kita yang lainnya jadi benar-benar bagus banget kita lihat salah satu merek dari one fish ini untuk variannya banyak banget dan kita bisa pergunakan dari mulai cana mulai discus lalu ada lohan lalu ada secret goldfish ada guppy juga dan beta tentunya jadi mungkin sekiranya video kali ini guys ya review dari unboxing juga dari produk one fish ya dari pellet terbarunya jadi mungkin sekiranya video kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian yang ingin beli langsung aja bisa dimimpin di Tokopedia di one fish-nya juga langsung aja ini cocok banget buat ikan-ikan kalian dulu jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe saya Ivan Jernyata pamit untuk diri sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye terima kasih